saya nunggu seorang di daerah uni begini malah lihat banyak sekali pucuk-pucuk yang bertaburan disini sekarang Wilhelm sudah pulang baru mau pulang iya baru mau pulang ini namanya surga ini yang membatalkan tongku diat-diat ini sudah bagian sini halo teman-teman apa kabar kalian semua anak ayah macon terhadap jadi hari ini karena saya sudah kerja di rumah lagi karena corona di Leipzig atau di Jerman secara umum itu lagi naik sekali jadi kita tuh disuruh pilih mau kerja di rumah atau ke kantor tapi kalau ke kantor ya itu harus tes lah terus orangnya dibatasi begitu teman-teman dan saya memilih untuk kerja di rumah saja karena saya kerja sendiri di rumah karena seorang dia ke kantor karena dia wajib sekali ke kantor karena dia harus ngajar juga terus Wilhelm kan sudah masuk taga smoothie jadi saya sendiri saya bisa lebih konsen begitu teman-teman dan kamu tahu sekarang saya lagi asik-asik kerja terus lagi dalam meeting dan tiba-tiba saya punya internet mati wifi di rumah mati saya langsung tiba-tiba terkeluar sendiri saya bingung untungnya itu saya punya internet di hp ada makanya saya langsung kontak saya punya teman kerja dibilang kalau saya wifi mati saya tidak bisa gabung dulu itulah susahnya kalau itu salah satu yang apa kendala buat kita yang kerja di rumah kalau tiba-tiba internet wifi pada saat lagi butuh-butuhnya begitu begitu sudah teman-teman jadi karena sub internet lagi mati jadi untuk sementara ini saya mau pergi belanja dulu makanya saya mau ajak teman-teman untuk ikuti sub aktivitas untuk hari ini jadi mumpung saya masih semangat ini saya mau ajak teman-teman untuk lihat sub aktivitas kurang lebih kayak beginilah jadi dari pagi itu William sudah berangkat ke Tegasmuti itu Zoran yang ngantar karena karena Zoran kan dia apa harus kerja juga di luar dari rumah karena saya kan kerja di rumah dan Zoran dia harus keluar jadi dia ngantar William sekalian menuju ke tempat kerja jadi itu satu jalur lah satu kali jalan begitu makanya dia ngantar jadi William masuk ke Tegasmuti itu jam 8 pagi terus nanti kita jemput dia jam 3 sore nah kurang lebih kayak begitu William punya hari-hari dari Senin sampai Jumat dan saya dengan Zoran juga intinya kerja sampai kurang lebih jam setengah 3 begitu atau jam 2 habis itu kita pergi jemput dia deh jadi sekarang saya mau ajak teman-teman untuk ikuti saya belanja walaupun tidak belanja banyak ya teman-teman ini cuma belanja keperluan untuk masak beberapa hari ke depan tidak juga sih karena sudah ada cuma ada beberapa sayur dan beberapa bahan intinya yang saya masih butuhkan makanya saya mau ajak teman-teman untuk ikuti saya pergi belanja pertama-tama yang saya akan lakukan adalah saya pakai jaket karena kamu tahu disini sudah musim dingin musim belum musim winter sih baru musim gugur tapi kalau musim gugur itu kebanyakan hujan dan berangin makanya kita butuh jaket terus saya sudah pakai puli juga ini dan kamu tahu ini punyanya Zoran ini punyanya Zoran tapi saya suka karena saya suka pakai kalau pullover begitu yang besar-besar yang gombrong begitu jadi tertutup lah sepunya lemak-lemak perut itu itu begitu sudah teman-teman jadi sekarang sudah musim gugur jadi kita butuh jaket yang anti air jadi biar tidak usah pakai payung lagi kalau hujan tinggal pakai jaket itu saja oke sudah teman-teman saya siap dulu ya yang saya suka dari sepatu ini itu dia pakenya gampang langsung masuk saja kita cari deh terus tentunya kalau basah dia tidak masuk ke dalam jadi kita kaki tidak basah maksudnya saya bandingkan dengan sepul sepatu yang ini ini kan sepatu biasa saja sneakers biasa jadi saya lebih suka kalau sudah haps pakai yang ini kalau winter mungkin saya ganti lagi so teman-teman seperti yang tadi saya bilang kalau di Jerman itu angka corona sudah tinggi sekali makanya di sepul negara bagian yaitu Saxton itu sudah diberlakukan kita untuk pakai masker yang ini masker yang FFP2 terus karena sebelumnya kan kita bisa pakai yang masker yang biasa begini tapi karena corona semakin meninggi semakin meningkat jadi kita wajib pakai ini di tempat-tempat umum seperti dalam apa namanya dalam bus tram gitu atau supermarket atau tempat kerja tapi kalau sendiri bisa dibuka terus di tempat keramaian sebenarnya harus pakai ini juga itu sedikit info tentang update corona di Jerman makanya kita bisa makanya kita sekarang itu kerja dari rumah maksudnya bisa memilih kerja di rumah atau kerja di kantor begitu teman-teman saya mau belanja di yang ada tulisan rewe itu rewe itu adalah supermarket jadi kita belanja kebutuhan sehari-hari bahan makanan di situ dia punya letak juga tidak jauh dari rumah jadi jalan gagit cuma 5 menit ini langsung saya nyebrang lampu merah sampai saya punya rumah dekat lampu merah situ makanya saya bisa jalan cepat sekali kayak begini jadi sehari rumah itu letaknya menurut saya sangat strategis sekali jadi keluar 5 menit tidak sampai 5 menit sudah di rewe supermarket begitu tempat belanja dan ada apotek juga terus ada resto ada tempat ice cream beli ice cream terus ada ini kayak warung-warung di jalan juga imbis namanya jadi itu kayak restoran asia eh warung-warung pokoknya kaki lima jualan begitu terus ini sekarang ada tempat tes corona jadi dibuat juga jadi buat yang tidak divaksin itu sekarang harus berbayar jadi kalau kamu kemana-mana itu yang belum divaksin itu harus butuh tes corona negatif bayar 10 euro kalau saya tidak salah tapi kalau kita yang sudah divaksin itu bebas oh ya teman-teman jadi bukan cuma rewe jadi saya punya dekat rumah juga ada aldi nah depannya ini rewe oke saya mau masuk dulu sekarang belanja tapi harus pakai masker disini saya jual kayak salad-salad begitu yang sudah jadi jadi buat orang yang biasa kerja dekat-dekat seperti raket kadang mereka jadi begini saja untuk kayak makan siang begitu ini paling suka ya ini beli yang ini sudah ada coklat-coklat matalan berikutnya santaklautnya coklat-coklat bentuknya ini ini namanya surga ini yang membatalkan tongku diat-diat ini sudah bagian sini coklat-coklat semua tidak ada diskon biasa orang-orang cari-cari diskon saja berbeli tidak usah tutup mata jalan saja menuju ke tempat lain selagi ngosip-siap mau jemput Willem sudah mau jam tiga baru jam setengah tiga sih tapi sabar-humu siap-siap sebenarnya percuma juga sih saya pakai lipstick karena di dalam trem atau di mana pakai masker juga jadi tapi tidak apa-apa daripada saya punya bibir dia kayak pucat begitu jadi mending saya pakai lipstick saja oke sudah mari kita jalan so teman-teman sekarang saya sudah dalam trem saya otw untuk jemput so teman-teman yang di depan ini yang waktu itu saya bilang ini aula sekaligus dia apa kayak gereja begitu juga dan di sampingnya itu langsung tersambung sama bibliotek saya tidak tahu apa ya kita bisa masuk atau tidak pas corona begini karena sekarang itu semua online kembali online ini ditulis universitas gereja dari universitas deponama santo pauli so teman-teman ini kita sudah masuk di area uni makanya banyak anak-anak mahasiswa dan banyak sepeda karena mahasiswa kepunya kendang pakai sepeda so teman-teman sekarang saya sedi area uni ini sudah sekarang lagi rame sekali saya lagi tunggu si soren karena soren baru selesai ngajar itu kira-kira jam 1 begitu makanya saya tunggu di depan sini saja ini lagi rame juga saya tidak mau dekat-dekat gedung uni mending saya tunggu di tengah-tengah sambil duduk terlalu rame karena orang-orang semua baru selesai kelas jadi ke luar pada kumpul di tengah-tengah sini yang gedung merah itu itu depo gedung utama terus di dalam situ juga itu ada perpustakaan yang tadi saya bilang dia tersambung sama ini yang gereja ini gereja kamu lihat ini nampak dari belakang gerejanya ini gereja saya nunggu di daerah uni begini malah lihat banyak sekali pucuk-pucuk yang bertaburan di sini tergoda juga lama-lama terhadap itu masih terlalu kecil-kecil kecuplik ini kayaknya orang-orang yang kelahiran tahun 2000 ke atas ini kalau lihat saya selesai saya menuju ke sana dulu oh iya ada yang lari-lari eh saya minta di gendong popo popo kenapa sekarang Wilhelm sudah pulang baru mau pulang iya baru mau pulang iya baru mau pulang ya maksudnya sudah selesai kerja Wilhelm sudah selesai abad capek dia sekarang kita mau pulang terjadi hari pagi kenapa kenapa saya bilang terus sudah ikut ikut terus wow wauw kalau kita lihat saya tidak menggunakan jaket sama warnanya saya sendiri yang beda depan ini Uni Leipzig Fakultas Kimia meteorologi dan geofisikal hahaha Bibi iya bener makanya banyak student yang tunggu bus atau tram pulang kita harus lulus dong nyeberang disini saja ada terang wak huy 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 hu